Alhamdulillah disampaikan oleh keluarga-keluarganya kepada anaknya, kepada istrinya muncullah para hafid, hafidhah muncullah alim ulama disini kita duduk disini ingin meniru-niru apa yang dicontohkan oleh bagi narbi dan para sohabat mudaqarah karena bagi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda maka kita akan belajar mengenai sekarang kita akan belajar mengenai wudhu, karena jam yang mulia sholat tanpa wudhu yang benar maka sholatnya tidak bisa sah, kita sholat sehari minimal itu 5 waktu, luhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini kalau wudhu kita tidak benar tidak pas, maka sholat kita tidak sah, ini belum sholat-sholat yang lain, maka jam kita ingin belajar ingin belajar bagaimana cara wudhu yang benar, ini masih belajar furudul wudhu, fardu furdunya wudhu furudul wudhu, sitatun jumlahnya itu ada 6 fardu furdunya wudhu, jumlahnya semua ada 6, dari 6 tersebut yang 4 tercantum dalam Al-Quran, apa saja itu yaitu adalah membasuh wajah yang pertama, yang kedua membasuh kedua tangan yang ketiga mengusap sebagian kepala yang keempat membasuh yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat membasuh kedua kaki ini yang 4 tercantum dalam termaktub dalam Al-Quran, ada pun yang kedua yang kedua ini diambil dari apa namanya diambil dari sunah dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu niat dan tertib niat dan tertib tidak ada tercantum dalam Al-Quran mengenai fardu furdunya wudhu jadi jumlahnya fardu furdunya wudhu ada berapa tadi? ada 6 yang dari 6 tersebut, yang 4 termaktub dalam Al-Quran pertama membasuh membasuh wajah yang kedua membasuh kedua tangan yang ketiga mengusap sebagian kepala yang keempat membasuh kedua kaki ada pun yang kedua ini diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama niat yang kedua tartib alawal mengenai fardu furdunya wudhu yang pertama alawal yang pertama adalah niat kapan waktunya niat dimana tempatnya niat kapan waktunya yaitu kita ketika awal kali membasuh bagian wajah ini niatnya disitu bukan ketika mencuci tangan hati niat niat wudhu tetapi kapan? ketika awal kali membasuh wajah inilah tempatnya nih niat wudhu bukan ketika membasuh kedua tangan tetapi ketika awal kali membasuh wajah yang kedua yang kedua adalah membasuh wajah mana wajah itu? yang dinamakan wajah itu yang mana saja itu? dinamakan wajah itu mana saja? tulan itu yaitu dari mulai apa namanya tempat mana tumbuhnya rambut kepala sampai apa namanya jagu janggut itu tulan panjangnya ada pun lebarnya antara telinga dan telinga inilah wajah kita ini mulai tumbuhnya rambut kepala sampai jagu janggut kemudian dari telinga ke telinga bentuk ini yang kedua yang kedua nah kalau misalnya membasuh rambut-rambut yang ada di wajah itu bagaimana hukumnya itu? hukumnya juga wajib hukumnya wajib kecuali itu adalah jenggot dan apa namanya godek itu apa namanya? cambang itu kalau tipis juga wajib tapi kalau tebal tidak hukumnya wajib wajib hukumnya wajib semua yang tumbuh di wajah rambut ini wajib mungkin ada tompel ada kumis itu wajib dibasuh pemtum tapi kalau jenggot dan godek apa namanya? jambang ini bagaimana? ini tafsil hukumnya di tafsil kalau panjang maka sunah di apa namanya? disela-sela dengan cara seperti ini kalau tebal tetapi kalau tipis hukumnya juga wajib nah tebal tipis bagaimana ukurannya? tebal tipis ukurannya kalau kita ngobrol seperti ini kelihatan kulitnya itu berarti tipis tetapi kalau tidak kelihatan berarti tebal soalnya bisa dipahami ya? iya seperti itu kalau tipis kalau kelihatan kita ngobrol seperti ini kulitnya ketok itu tipis tipis tapi kalau tidak ketok tidak kelihatan berarti tebal ini saya kira tidak ada tidak ada yang berjingkot ini orang-orang Indonesia jarang kecuali mungkin orang-orang keturunan Arab ini jengkotnya seperti ini nah yang tebal itu cukup di salah-salah begini itu hukumnya sunah salah Femtum ya Insyaallah asali sebagian yang ketiga fardunya wudhu yang ketiga adalah rasul yada ini ma'al mirfako ini membasuh kedua tangan sampai siku si siku kedua tangan sampai siku si siku ini hukumnya wajib fardu ini tetapi ada ko'idah usul pikih ma'alayatimul wajib illa bihi fawawah wajib apa itu maksudnya maksudnya itu mahfumnya ma'alayatimul wajib illa bihi fawawah wajib contohnya begini mas kita ngaji kita sekolah kita ngaji belajar Al-Quran belajar itu hukumnya apa hukumnya wajib bukan wajib nah perkara-perkara yang untuk kita bisa mendapatkan ilmu tersebut itu juga hukumnya wajib contohnya penal buku tulis kemudian kitab perkara lantaran wasilah untuk mendapatkan ilmu juga hukumnya wajib lain juga sama nah jadi kita harus makanya harus dilebihkan kita enggak tahu mana pas titiknya si kut ini tidak tahu makanya juga harus wajib dilebih lebihkan Femtum ya yang keempat yang keempat yang keempat yaitu adalah mengusap sebagian kepala ataupun sebagian rambutnya kepala kulit atau kulit kepala ataupun rambutnya kepala walau walaupun yang diusap itu sebagian sah saja tidak perlu semua ini kalau mengambil sahnya ini begini saja sudah sah begitu kalau diambil sahnya sudah cukup itu tapi tidak apa tidak tidak sempurna nah kalau misalnya rambutnya panjang gondrong itu bagaimana itu misalnya rambutnya segini nih nah ataupun segini ini bagaimana kalau yang diusap itu sininya ini rambut misalnya segini ya kita usap sebelah sini ini hukumnya sah tidak tidak sah kenapa nah ini kan rambut kepala ya memang benar rambut kepala tetapi yang sah diusap itu hanya rambut yang seukuran kepala kalau gondrong kalau melewati ukuran kepala itu namanya tidak sah kalau kita usap fahimtum tapi kalau misalnya sebelah sini saja ini sah ini masih bagian ukuran kepala fahimtum bisa dipahami ya seperti itu seperti itu wajib kita lebih lebihkan salah ya yang keenam asadisuat tertib yang keenam adalah tertib jadi tidak boleh habis wajah langsung kaki kemudian tangan tidak boleh ada tertibnya urutannya tadi itu niat kemudian membasuh wajah kemudian apa membasuh kedua tangan mengusap kepala kemudian apa membasuh kedua kaki ini fardu-fardunya oke ada yang ditanyakan sampai sini mengenai fardu-fardunya Udu? selain yang enam ini itu hukumnya adalah sunnah jadi enam perkara ini tidak boleh ditinggalkan wajib dikerjakan secara sempurna maksudnya harus 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 dikerjakan